Seorang kepala desa di Jombang menjadi korban penyerangan salah seorang warga hingga videonya viral. Aksi penganiayaan tersebut bermula dari tuntutan pelaku yang meminta hadiah perlombaan Jokowi. Aksi penyerangan ini terjadi dalam kantor Balai Desa Catak Gayam, kecamatan Mojawarno Jombang. Penyerangan ini menimpa kepala desa Catak Gayam, Sugeng Samsuri. Dalam video amatir yang sempat direkam, pelaku langsung memukul dan menendang Sugeng secara membabi buta. Beberapa staf desa yang berada di lokasi nyaris mendapatkan perlakuan serupa saat mencoba melerai. Aksi tersebut terjadi setelah pelaku meminta hadiah perlombaan Jokowi. Padahal desa tidak pernah mengadakan perlombaan semacam itu. Sementara atas kejadian tersebut pihak kepolisian memastikan jika pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa. Tujuan kesini tadi ya kita konsultasi terkait dengan permasalahan kemarin itu. Paling tidak kita sebagai kepala kisah dan perangkat dalam melaksanakan tugas sehari-hari bisa kemarin. Solusinya bagaimana yang paling terbaik untuk kejadian kemarin ini. Kami sudah koordinasikan dengan melibatkan tiga pilar dengan Pak Namat dan Pak Namel dan Kepala Pusat Semas terkait sedara JT ini juga masih dalam datar UDGJ. Maka mungkin kedepannya nanti kita secara persuasif kalau memang dia mengganggu keterlibatan umum, mengganggu keterlibatan masyarakat, maka akan kita rujuk ke rumah sakit jiwa. Bila mana diperlukan, kalau nanti kita koordinasi dulu lebih lanjut. Terima kasih.